Masih peredaran darah, nah baru Karena ada sumbatan disini Keganggu, dia ngerasa nyeri Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta Teman-teman, Pak Agus namanya Dari MNJ Pet Groaming ya teman-teman ya Ini disini orang, maaf teman-teman Kalian agak kiku Aku hari ini karena Kedatangannya tamunya Tamu spesial-spesial Jadi kita mau diajarin caranya Apa namanya Buat grooming Ini Pak Agus Halo semuanya Teman-teman, maaf Ini lagi ada Kesempatan Waktu kebetulan lagi Mau pulang ke Ubul ini, akhirnya kita mampir Kesini Kebetulan ya Sekalian mampirlah Kesini Udah lama janji Sama Mak Miu-nya Sama ayah juga Akhirnya ya sudah lah Kita Aturkan waktu Alhamdulillah Akhirnya bisa Datang ke rumah Mak Miu Rumah kucing Mak Miu Sekalian nengokin Pasukan-pasukannya Mak Miu Ini Ya Pom Pom Nah ini Pak lurahnya Disini Langsung manja dia Udah apa Karena sering komunikasi Ya Pom Ya Mom Sering ngobrol-ngobrol Sama Pom-Pom Jadinya akrab Oh iya Pak Agus Ini Anikom kita Teman-teman ya Kalau kita Perlu bantuan-bantuan Biasanya kita langsung Menghubungi Pak Agus Jadi Kalau teman-teman Ingin Komunikasi Langsung aja lah Nanti Nanti ada Nomor Nomornya Di dashboard Kita kasih nomor Nomornya Pak Agus Yang ingin Sharing-sharing Atau apa Bisa langsung ke Pak Agusnya Mam Mau aja Aku mau ngobrol Sampai hilang Gak Iya Iya sayang Iya Oh Iya Biasa Nih Pak lurahnya nih Ngasih laporan Kemarin ngapain Ngajak-ngajak ngobrol Saya Nah ini dia nih Nah Eh Gak pake ngambek-ngambek Itu Si Anak-anak Itu Sering-sering Di Mungkin-mungkin Dia sudah Nandain area Pasti area Kencingnya disitu Iya Karena dia udah hafal Areanya dia Tapi Tapi nanti Kalau udah dibuang Analglade-nya Oh Hilang Jejaknya Itu Kita-kita Minta diajarin Teman-teman Cara biar Analglade Analglade-nya Dibuang Minta Disteril dulu Teman-teman Bekas pipisnya Soalnya Enggak Disteril Bahaya Kemungkinan Si Bisa ini Dia kan Permasalahan itu Kan hanya Di bagian tulang Agak renggang Jadi makanya Jalannya agak Ngambang Gak jejak Kaki-kaki belakangnya Kaki belakang Sedih kaki belakang ini Agap Ada Selah Tuh Coba tunjukin Pak Agusnya Pak Agus bisa pegang Neko yang bagian mana Yang Ini Bentar ya Malah Lari Biasanya manja Didi Mungkin manja Kok malah Tambah lari Iya Nah Ini Kita taruh Sini aja Sini Sini Ini Neko Ini Kan ada Gangguan Di pangkul Belakang Otomatis Karena Dia ada Gangguan Disini Tulangnya kan Jadi agak Renggang Nah Kalau kita Tarik kesini Nah Dia mulai Ngerasin peredaran Darah Nah Baru Karena ada Sumbatan disini Keganggu Dia ngerasain nyeri Nah Sama disini Tulang ini kan Dia agak jauh Makanya Ngambang Jalannya Tuh Sini Neko Sakit ya Sakit ya Iya Enggak Kamu biar Kamu biar sehat Iya Ya Biar sehat Ya Biar sehat Gak apa-apa Ya Iya Enggak diapa-apain Kamu biar sehat Tuh Kamu kepengen kan Kayak yang lain Jalannya Nah Jadi Kalau teman-teman punya Kucing yang ngalamin Seperti Neko ini Dua jari dari ekor Oh dua jari dari ekor Nah Dua jari dari ekor Kesini dua Nah berarti dia ngalamin Gangguan di sekitar sini Kalau dipencet Dia pasti ngerasain sakit Benar-benar Koran do Ngerasain Ngerasain gak nyaman Ngerasain gak nyaman Asal terapinya Sering Nah tarik Nah Seperti ini Enggak Ini kan Barengan sama Suti Kan aku Infrared Yang belum ada perubahannya ini Kalau Suti Perubahannya besar Ini malah Kayaknya gak ada perubahan Sama sekali Karena mungkin Awalnya Waktu itu kan Seperti ini Terserang virus Lumayan banyak kan Oh iya Itu pada akhirnya Berpengaruh Sama jaringan Ini disini Enggak lumayan banyak Semuanya kena Semuanya kena VIP Apa sayang? Hmm Enggak Enggak diapa-apain Aku jangan diapa-apain Kakinya sakit Oh iya Iya Enggak Sakit Oh iya sakit Sakit Iya Oh rado Nah Ini kalau kucing Kayak model Suti Dia mulai goyang 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 Kepalanya Nah ini aja Disini Disini gini-gini Pijit aja disini Yang penting Jangan sampai Agak miring Oh harus lurus Harus lurus Nah Jadi kesannya Seperti kita lagi ngelus-ngelus Tapi Tangan kita gini Kalaupun dia punya Gangguan di telinga Pasti keluar cairan Nanti Telinganya gampang kotor Oh iya Hmm Ini kok Tuh kan Ya Lembut Lembut aja Karena kan Sistem saraf Di kucing Kan agak Halus dia Nah Gini aja Seperti kita Kayak Ngelus-ngelus Dan lain sebagainya Nah Tapi Nah Patokannya ini Dua jari aja Dua jari Oh Itu untuk sutih Semuanya Kalau memang Temen-temen punya Gangguan kucingnya Yang seperti neko Seperti sutih Yang Ngalami Serebral Hipoplasia Namanya Serebral Nah Ini Cuman kan tergantung Dari kondisi kucingnya Kalau kucing sampein galak Ya wasalam Dipegang begini Masih nyokot Kenapa Dia ngerasain sakit Gitu Temen-temen diingat-ingat temen-temen Aku juga sih Sama Gak cuman temen-temen Maksudnya aku juga Harus mengingat ini Soalnya Soalnya penting Ini kok ya Nah kalau gini kan dia merasa nyaman Awalnya di les-lus Atau kita pake dua jari Ini pura-pura ngelus Disini Tangan belakang Mencet Gini aja Tuh Itu buat Nempelkan Sendinya Sendinya Seperti ini Kalaupun Seandainya Ada Tom Disini Wah enak Karena dia yang paling parah Itu sebenarnya Sendinya Karena aku pernah Ngalamin cedera Gangguan Di persendian Tulang Apa nak Lagi Oh lagi Ya Ngerasain enak Iya Wah Ngalem ini Neko Oh sini Kan Liat kan temen-temen Nggak Nah Kalau dia sudah merasakan nyaman Dia nanti minta Minta dipijitin Minta dipijit sendiri Oh Karena dia ngerasain Enaknya Sini Neko Oh Ponduk Ya Kalau kebetulan Dia sudah mulai nyaman Pucat Nah Nah Di tengah sini Nah Ini buat temen-temen juga Kalau seandainya punya kucing di rumah Yang sering Flu tiba-tiba Karena perubahan pancorobat dan cuaca Di tengah sininya aja Nah Oh itu untuk Ngebuka sistem saluran pernafasannya dia Mungkin dia ada terganggu kotoran disini Di dalam tapi ya Keren Gini dia udah Ngerasa enak Bersin sendiri Nanti dia keluar putih-putih Kayak cairan bening di hidung Itu baru Mau awal flu Jadi ya bisa langsung kita kasih Obat Kalau masalah obat ya kembali Ke rutinitas masing-masing Biasanya ngasih nggak apa Kalau memang mau pakai caranya Mak Mio Obat dari Mak Mio yang pernah disarankan sama Mak Mio Silahkan Gitu Neko Nah Lihat kan Pegang pelan-pelan Lihat Neko ya Nek Nek Apa Enak Iya Enak Enak Ini Neko tuh nggak punya takut loh ya Neko Nekonya mau ngomong nih Kok kakiku terasa panas ya Iya Berarti kan Peredaran darahnya Dia sudah mulai lancar Asal rutin Kita pagi Dia mau tidur Berarti sehari minimal berapa kali Pak? Tiga kali bisa Oh iya Nah Seperti ini Tapi tangan kita begini Nah Kalau yang Anal apa itu namanya? Anal glad Anal glad Anal glad Anal glad Ini malah Nah ini bisa nih Yang anteng adem ayem Biasanya kalau yang kiton begini Itu banyak dia keluarnya Iya cuman nggak punya akhlak tidurnya ini Hehehehehe Hehehe Hehehe Hei Jansen Hei Ada tamu loh Hei Kikan 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 Apa 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 Kikan Enggak apa-apa Sekarang kamu udah seneng disini Ya Nah Ini mau ganti bulu Pak? Iya Tapi bingungku ini Pak Ini kok apa namanya Untuk Gemuknya kok sulit? Karena Dia kan lagi masa recovery badan Oh iya benar Sebelumnya kan sempat Sempat bobot Harusnya Dia tumbuh Untuk Besar badan Larinya ke Bulu Oh iya Karena bulu juga kan perlu hasupan Iya 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 Hehehe Setiap kali perbuahan cuaca Kucing yang berburu lebat pasti Ini Ini Kalau menurutku Karakter kucing beda Kayak si Siapa namanya Kikan Itu cepat ganti bulu Enggak kayak si Skalat Skalat luamah banget Prosesnya Karena ini kan Gini ayah Ini Si kikan ini kan dia darahnya darah tulen Siam tulen Oh Jadi Perlu Waktu juga untuk Recovery Oh iya Karena memang dia darahnya kan memang masih asli nih Jadi Siam yang rilih seperti itu Oh iya iya Makanya butuh waktu juga untuk dia recovery bulu Jadi kalau dia makan banyak Kok gak gemuk ya Itu dia lagi butuh Iya Di dalam badannya dia lagi butuh Kemarin pas bulunya bagus itu Supaya ke bulu Gemuk 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 Kayak kucing hamil Nah Selang satu bulan terakhir ini Kok Kayak kurus-kurus Oh ternyata mau ganti bulu Iya Bisa juga dibantu dengan minyak ikan nih Teman-teman nih juga nih Kalau ngalamin kucing yang Rontok bulunya Dicoba dibantu dengan minyak ikan Itu untuk membantu proses recovery bulu Biar lebih cepat Lebih cepat Kalau doyan kuning telur itu lebih bagus Seperti kan Enggak doyan Kuning telur Wih Osin Wih Osin aja dia mau Wih Osin Gino 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 Wah ini Istimewanya Farhumnya Mak Miu nih Ya teman-teman Nih Hmm Seger Baunya Eh 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 Ayo 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 Bentar Ayo 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 Sekarang É Asian Ayo Perhatikan ya Tuh Nah begini pun bisa Nah Nah Ini bulu ini penting Tapak ini Kalau kita bersihin Itu untuk menghindari kucing kita Supaya tidak cacingan Nah bulu bawah ini penting Dicukur Kalau di grooming Kalau kaki belakang pun sama Nah dia pegang begini Tapi jangan dipaksa Tuh diem Jadi dipegang pelan Buka Ini potong Eh no Gini Atau bisa dua orang Pangkuk Ini begini Tuh posisinya Ingat tangan ya Nah Jangan terlalu keras Dia kalau terlalu keras Pasti berontak Dia gak nyaman Pasti dia berontak Ya no ya Gimana 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 Apa Gimana Dia berontak Dia di bagian sini Nah Megang pun seperti ini sebenarnya Supaya kucing itu gak Gak berontak Jangan dicongkrom begini Karena apa Dia punya jaringan disini Kalau kupingnya ketarik Sakit Dia pasti berontak Karena dia ada otot disini Nah Seperti ini ya Kino Kino Nah ini teman-teman nih Ini diginiin aja tuh Anaglet itu udah kebuang Tuh keluar Nah Nah ini cairan Anaglet Nah ini cairan Anaglet Biasanya kalau kucing jantan itu Dia suka kencing Spraying Nah itulah yang dibuang sama dia Untuk anagletnya Cairan dari anaglet ini Jadi kalau kucing itu hilang Atau apa Kesasar Dia pasti ngenandain area Oh Ini area nya dia Nah ini Gino Gino Nah ini Ini namanya cairan anaglet Tuh keluar kan Oh iya keluar Ini keluar Keluarnya dari mana tadi Maksud kok bisa keluar Iya itu dari Saluran ini Cuman dia beda Beda Jaringan Beda saluran Saluran kencing Beda saluran Oh Jadi makanya Mijit Dia kan saluran kencing ini ada tiga Seperti ini Nah ini yang untuk kencing yang di tengah Oh Jadi kita megangnya Yang tepi Buangnya Ketengah Oh yang ketengah Oh iya Jadi di tengah tarik Keluar Seret Pasti keluar Coba coba pak Nah ini Nah ini kan Oh iya Moncrut Ini kan Oh iya Moncrut Kelar kan Nah itu lah yang namanya Untuk nanda spraying Bau Bau Ayah Bau Bau banget Dapat bonus Ini 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 Mohon 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 Mak Miu Nanti Pas editnya Pas muncet ke mulut Jangan dipotong Asli Jangan dipotong Penting ini Ini penting Jangan dipotong Itu 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 yang namanya Cairan Anaglet Ini 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 Tapi nanti Setelah dia Dibuang 2-3 jam Cium pantatnya Hilang baunya Dan untuk Membentuk cairan Itu Butuh waktu Mungkin sekitar 2-3 minggu Dia baru terbentuk Kembali Nah Kalau Di tempat grooming Itu kan Biasanya Per 2 minggu Sebentar Sebentar Aku tak Cuci tangan dulu Sebentar Sebentar Sedep Baunya Itu dia Namanya Cairan Anaglet Tapi setelah itu Bau Badannya Pasti berkurang Sebentar Sebentar Teman-teman Ini 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 Mamionya Minta Ganti Ganti Kudungnya Gilbabnya Kena Apa Cairan Anaglet Dia mau Muntah Mual Semua Jadi Cairan Anaglet Itu Fungsinya Terutama Untuk Kucing Jantan Itu Untuk Menandakan Areanya Dia Seperti Halnya Dia Keluar Dan Sebagainya Pasti Dia suka Kencing Di sana Itu Sebenarnya Bukan Kencing Tapi Dia Ngebuang Cairan Anaglet Itu Ini HP Apa Kameranya Yang Kena Sedikit Baunya Itu Baunya Luar Biasa Tapi Setelah Dibuang Bawa Anaglet Mau Dia Mandi Sebulan Sekalipun Sebenarnya Gak Masalah Selagi Anaglet Sudah Dibuang Berarti Tadi Waktu Spraying Itu Udah Keluar Semua Udah Keluar Nah Itulah Gunanya Cairan Anaglet Terutama Kalau Misalkan Kucing Kita Sedang Dirahi Buat Yang Punya Kucing Betina Kucing Jantan Itu Akan Mencium Bau Anaglet Itu Nah Bau Anaglet Itu Fungsinya Dia Ngejar Pasti Nyamperin Oh Disana Ada Kucing Betina Dia Pasti Akan Nyamperin Dengan Bau Anaglet Itulah Dia Menandakan Bawa Oh Ini Ada Betina Disini Mau Seminggu Dua Sebelum Dia Dapat Ngawinin Si Kucing Pasti Dia Nggak Akan Pergi Kemana Mana Dan Kucing Itu Pilih Pilih Kawin Nya Juga Pas Keluar Cairan Anaglet Itu Sama Mak Mio Bisa Diedit Nanti Videonya Pas Surut Keluarnya Jadi Tau Oh Ini Yang Namanya Cairan Anaglet Itu Di 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 Tapi Pas Muncrat Tapi Biar Tau Jadi Bisa Teman Teman Nanti Bisa Membedakan Mana Itu Cairan Anaglet Mana Itu Yang Cairan Urin Itu Berkana Beda Dia Kalau Yang Biasanya Yang Jantan Pasti Lebih Kental Warnanya Agak Kecoklatan Ada Juga Yang Udah Seperti Tepung Dia Modelnya Wah Itu Baunya Luar Biasa Di Tempat Grooming Kalau Dia Tidak Faham Tidak Mengerti Bagaimana Cara Ngebuang Anaglet Karena Tidak Semua Groomer Itu Mampu Dan Mengerti Gimana Cara Ngebuang Cairan Anaglet Kadang Kadang Kita Sudah Mau Seminggu Sekali Mandi Dua Minggu Sekali Mandi Kalau Enggak Dibuang Cairan Anaglet Tetap Akan Bau Badannya Terutama Di Area Anus Seputar Anus Dan Sebagainya Pas Itu Masih Akan Bau Gak Ngerti Pokoknya Aku Ngertiku Bau Teman Teman Nah Ini Kalau Yang Jantan Ini Kayak Model Creamy Ini Itu Biasanya Lebih Kental Cairannya Dan Itu Jauh Lebih Tajam Baunya Itu Perlu Peripat Lagi Buat Teman Teman Kalau Mau Ngebuang Cairan Anaglet Jangan Sampai Salah Titik Kalau Dia Salah Titik Kasian Nanti Kucingnya Pasti Begitu Dia Mau Buang Air Kecil Sakit Ngerasain Sakit Karena Kita Salah Titik Apalagi Kita Asal Pencet Ya Mau Belajar Datanglah Ke MNJ Nanti Diajarin Itu Peti Creamy Ini Teman Teman Ini Ini Cairan Anaglet Luar Biasa Banyak Ini Kalau Dibuang Waduh Mami Bisa Mabuk Ini Berapa Berapa Ekor Disini Kucingnya Ma 19 Itu Dibuang Semua Wah Tiga Hari Mami Pindah Rumah Itu Baunya Luar Biasa Alem Nih Teman Teman Creamy Ini Enak Enak Lehernya Diginiin Makanya Jangan Suka Naik Naik Pegel Kan Lehernya Suti Nah Ini Teman Teman Si Suti Nah Karena Dia Tadi Pertama Saya Datang Ini Udah Saya Pijit Pijit Duluan Nah Dia Udah Takut Nih Tuh Lihat Nggak Mau Nah Karena Dia Eh Eh Karena Dia Tadi Udah Duluan Udah Dipijit Pijit Oh Sudah Dipijit Iya Makanya Dia Takut Iya Enggak Enggak Aku loh Baru sadar Baru sadar Bukan Pak Agus Siki Senggendong Mau Anja Kayak Ini Suti Sama Ini Kayak Tadi Metodenya Cuman Bisa Juga Begini Ini Harus Dua Orang Jadinya Jadi Satu Gendong Dekat Dengan Siapa Nah Seperti Ini Kalau Dia Sudah Nyaman Mau Di Apain Tung Gak Masalah Nah Ini Nah Di Selat Tulang Kita Ini Kan Ada Tonjolan Ini Bisa Dipakai Iya 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 Gak 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 Lompat Kalau mau Pompom Sini Betal Ini Ini Kan Agak Brutal Oh Iya Si Pompom Si Pompom Juga Karena Dia Agak Liar Pompom Jadi Harus Dua Orang Pompom Sini Ayo Kita Ngobrol Lagi Pomp Sini Pas 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 apa Manja Pomp Sini Siapa Bilang Pak Lura Ini Galak Oh Kan Yang datang Siapa Dulu Pompom 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 Nah Ayo Siapa Yang bisa Naklukin Pompom Ini Loh Contohnya Pak Lura Pak Dudi Kaya Nama Kaya Mana Tom B Aku Tuh Tuh Mana Yang Bila Pak Lura Galak Tuh Ngalem Pak Lura Iya Pompom Pompom Tuh Kitik 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 Ekspresi Ekspresinya Lihat Yang kemarin Gak sukses Gak pas Jadi Hanya Yang keturunan Highlander Pompom 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 Sini Sini Pompom Sini Pompom Inilah gunanya jadi animal communicator teman-teman Jadi dia tahu Tuh Gigitnya pun gigit canda Mana Pak Dudi Ditunggu Anakmu Ini teman-teman Dia Pernah trauma di masa lalunya Ketika Seperti ini kondisinya Pompom lagi gak mau dipegang Tapi dipaksa Ditarik ekornya Dan sebagainya Mungkin ya Kemarin kan Mak Miu sempat Cerita Mungkin karena tidak mendapatkan edukasi Yang baik dan benar Bagaimana cara Main sama kucing Bagaimana cara mengambil kucing Dari tempat seperti ini Akhirnya Main tarik Dia trauma Dia kesel Pada akhirnya Pompom jadi Gala Nah kita ambil contoh ini aja Buat yang dewasa Kang Mas Tarjo Anak eh Pak Komeng Apa cu Nah Ini kita ambil contoh ya Teman-teman ya Kalau Tarjo mau Nah disini ya Teman-teman Nah Oh racun Nah kalau udah kayak gini Berarti dia tidak Nyaman Jadi harus dimanjak-manjak dulu Dia ngalem Nah ini harus dua tangan Nah Tuh Megang ekor pun ada tekniknya ya Nah Seperti ini Jangan dipaksa Kalau dipaksa Dia pasti berontak Nah Tuh keluar 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 Wih Sini Jok Ini loh Nah Nah ini Ini namanya cairan Anaklet Oh Kayak putih Dicampur Campur campur ya Ini Namanya cairan Utamanya yang seperti ini Warnanya Nah Tuh digini-gini Kipas-kipas begini Wah Tebar aroma Ini kan seger banget ini Baunya Besok coba perhatiin Ntar juga Badannya pasti wangi Ntar pak Tak semprot ya pak Ini kan udah keluar nih Cairan Anagletnya Dua atau tiga jam Setelah ini Coba aja Cium area belakang Pasti berkurang Baunya Oh Ini kan karena dia udah keluar Perbandingan aja tadi Dengan siapa Misalkan Creamy Coba Bau badannya Bau badannya Terutama di area belakang ini Nanti bandingin dengan Tarjo Pasti beda Ini teman-teman Ini ilmu mahal Teman-teman Asli ilmu mahal Belum tentu ada gromer Itu mau mengajarkan ilmu ini Benar-benar Ini penting Jadi Usahakan Jangan skip Skip Maksudnya Videonya Takutnya nanti Cara-caranya nanti Keliru Asal pencet Nah itu Jadi diusahakan Untuk nonton video Waktunya Ngeluarin Anagletnya itu Jangan dipotong-potongnya Jangan dicepet-cepetin Kalau memang belum pengalaman Mungkin kesulitan Tapi kalau udah pengalaman Kayak pak Agus tadi Cirit-cirit Langsung keluar Tapi Jujur teman-teman Baunya Mungkin masih 70 Kalau tidak 100 kali Bau kencing Benar Tapi setelah nanti Keluar cairan Anaglet ini Perhatikan baik-baik Pasti bau kotorannya pun Akan jauh lebih berkurang Bau urinnya pun Akan jauh lebih berkurang Nah karena apa Cairan itulah yang Sebenarnya yang bikin Kucing itu Badannya agak-agak Berbau Ini jangankan Groomer pak Ini dokter pun Kadang ada Sebagian gak paham Mungkin Trik-trik seperti itu Tidak semuanya dokter Lebih baham loh Kemungkinan Soalnya selama saya di Di klinik Atau di manang ini Bukannya kita Membedakan Belum pernah diajarin Kayak gini teman-teman Masalah Anaglet itu Jadi begitulah Manfaat dan kegunaan Kenapa Anaglet ini Harus dibuang Supaya apa Mengurangi Kalau misalkan Kucing kita jantan Sering spraying Disana disini Baunya luar biasa Kalau kita tahu Caranya Bagaimana cara Membuang cairan Anaglet itu sendiri Pasti nanti Baunya itu Dia spraying Kesana sini Itu akan jauh lebih Berkurang Bau urinnya sendiri Akan jauh lebih Berkurang Tidak setajam Seperti biasanya Butuh waktu lah Untuk butuh Belajar lagi Nanti Sering-sering aja Ditonton video ini Nanti lihat Hasil Hasilnya 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 Jadi begitu Jangan lupa Untuk di like Subscribe Dan komen Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh Sudah berkurang Baunya Bau badannya Cuk Nah Tuh Nah 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 Let's Terima kasih.